Warga RT 36 Kelurahan Jelutung memohon ke Wali Kota Jambi untuk menindak tegas Ketua RT 36. Warga merasa dirugikan dari kebijakan dan kinerja Ketua RT yang tidak memperhatikan warganya. Ada pun beberapa tuntutan dari warga, salah satunya mengganti Ketua RT yang saat ini tengah menjabat. Sebelumnya, warga mendatangi kantor Wali Kota Jambi menghadap dan bertemu Wakil Wali Kota Jambi Maulana, serta sudah disampaikan permohonan persoalan lingkungan dan Ketua RT agar ada kepastian dan realisasinya. Hal tersebut diraspon baik oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan akan dipelajari dan ditindak lanjuti. Rabu 22 Maret 2023, 30 KK DRT 36 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah menandatangani surat permohonan pergantian Ketua RT. Ada pun beberapa tuntutan dari warga, yakni Ketua RT tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ketua RT. Adanya bantuan sosial tidak tepat sasaran, dan tuntutan lainnya dengan inti meminta Ketua RT diganti. Untuk hal itu, warga meminta dan memohon kepada Wali Kota Jambi untuk menindak tegas Ketua RT 36, serta mencopot segera dan mengganti Ketua RT tersebut. Karena kami mohon untuk Pak Pasya, kami mohon bantuannya Pak Pasya, karena kayaknya tidak ada suara kami ini tidak pernah didengar. Kami mohon bantuannya kepada Bapak Pasya selaku Wali Kota, bantu kami warga kecil ini Pak. Mohon Pak, terima kasih. Tolong ditindaklanjuti bahwasannya ada seorang RT yang seperti ini, tapi masih dipertahankan. Dipertahankan, ya. Jadi apakah layak ketua RT yang seperti ini tetap akan memimpin? Saya rasa tidak akan layak. Tidak layak. Terima kasih telah menonton!